Persib Bandung menghadapi juara bertahan Liga 1, PSM Makassar, dalam lawatan ke pare-pare, Sulawesi Selatan. Laga PSM Makassar versus Persib Bandung akan berlangsung di Stadion BJ Habibie pare-pare dalam pertandingan pekan keempat Liga 1 2023-2024, Sabtu, 22 Juli 2023, berdasarkan head-to-head PSM versus Persib. Maung Bandung menelan kekalahan back-to-back musim lalu di Liga 1 2022-2023. Kekalahan paling menyakitkan adalah ketika Persib dilibas 1-5 pada 29 Agustus 2023 di pare-pare. Laga itu menjadi panggung bagi Yaakob Sayuri dan Ramadan Sananta yang sama-sama berhasil melakukan brace. Wiljan Pluim juga turut mencatatkan namanya di papan skor. Persib juga mulai kehilangan harapan juara ketika rekor tak terkalahkan 15 pertandingan Luis Mia tahun lalu dihentikan anak-anak asuhan Bernardo Tavares itu. Tim Juku Eja memang tampil impresif, menaklukkan Maung Bandung dengan skor 21 pada 14 Februari 2023 di Stadion Pakansari, menjelang pertemuan ke-11 di era Liga 1 nanti. PSM pun berada di atas angin. Setelah menelan kekalahan dikandang oleh Dewa United, Wiljan Pluim dan kawan-kawan berhasil bangkit mengalahkan Persikabo 1973 di Laga Tandang. Kemenangan itu menjadi modal berharga bagi Uran Fernandes dan kawan-kawan. Dan, sebaliknya, Persib gagal meraih kemenangan di tiga Laga Pembuka melawan Madura United, Arema FC, dan Dewa United. Situasi semakin sulit lantaran Luis Mia tiba-tiba mundur dari kursi pelatih, Persib kini ditangani pelatih sementara Yaya Sunaria. Yaya berusaha memaksimalkan persiapan yang ada sepeninggal Luis Mia. Wiljan Pluim menjadi sosok pemain kunci PSM yang tidak boleh dilupakan Persib. Head-to-head antar pemain ia bisa berhadapan langsung dengan Mark Klok atau Deddy Kusnandar di lini tengah. Sayuri Brather juga menjadi perhatian, terutama dalam menjalankan strategi transisi cepat PSM lewat sayap. Jakob Sayuri dan Yance Sayuri mampu mencetak gol ke gawang Persib pada musim lalu. Edo Febriansah serta Iputu Gede diandalkan Persib untuk menahan gempuran sayap lawan. Yaya mengaku tidak mudah memimpin Persib melakoni pertandingan tanpa pelatih kepala dan dalam tuntutan menang, ia tak membantah bahwa Laga melawan PSM menjadi ujian berat bagi skuad Maung Bandung. Kendati demikian, ia optimistis dan yakin bisa melaluinya dengan hasil positif. Kita punya komitmen, tetapi komitmen itu ditunjang oleh kebersamaan secara tim, baik itu oleh pemain, pelatih, dan semua ofisial. Itu. Rencananya 22 pemain kita bawa. Untuk lawan PSM nanti, Pak Ya, strategi kira-kira tetap seperti Rp. Bismillah atau Pak Ya punya strategi sendiri? Ya, sebagai pelatih tentunya kita punya skema tersendiri. Tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya juga, dan teman-teman juga melihat bagaimana situasi ini terjadi. Meskipun bukan saya atau Coach Mila di sini, tentunya dia juga akan melakukan hal yang sama. Tidak akan terlalu banyak misalnya mengubah, apalagi di pertandingan pertama, sambil melihat bagaimana situasi dari menit ke menit berjalan. Dan potensi untuk misalnya mengganti pemain dengan berubah formasi bisa saja. Saya lihat ini tiga kali draw ini, terus untuk menubuhkan tingkat kepercayaan pemain untuk bangkit, apa dilakukan? Dari samping tadi kan saya lihat agak-agak relax. Itu yang diantikan itu gimana? Ya, kalau misalnya latihan lebih relax, karena dua hari kemarin kita buat intensitas yang lebih tinggi. Kemudian kita punya official training besok di malam hari. Masih ada satu kali latihan sebetulnya besok di Makassar. Kita buat sedikit turun, tetapi masih tetap dalam batasan yang kita buat, sesuai dengan ritme atau tempo di latihan. Seperti itu untuk persiapan di hari Sabtu. Itu sih yang kita coba buat. Ada beban apa ya? Beban? Saya pikir semua punya beban. Tidak bisa tidur tangan. Dua tandang, langsung ditandang dua. Saya pikir normal ya. Setiap pelatih tentunya ada beban tersendiri, tetapi sebagai seorang pelatih juga harus mempunyai sikap bagaimana supaya beban itu bisa diorganisasi. Maksudnya jangan sampai stress itu misalnya akhirnya jadi meningkat ke hal-hal yang tidak diinginkan. Mengganggu kesehatan, mengganggu siklus tidur, seperti itu. Kan tidak baik juga kalau misalnya kondisinya menurun, kemudian tidak fokus karena sakit, misalnya itu juga tentunya dampaknya akan imbasnya bukan ke hanya saya, tapi mungkin ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.